Intro Danrem 162 Wirabakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani Berkunjung ke beberapa pura yang ada di Mataram dan Lombok Barat untuk memantau langsung pelaksanaan Hari Raya Galungan bagi umat Hindu pada Rabu kemarin Pura yang dikunjungi Danrem dan Dandenvol Mataram Kasdim 160 Lombok Barat, antara lain Pura Mayure, Pura Gunung Sari, Pura Lingsar, Pura Suranadi, dan Pura Batu Bolong Kehadiran Danrem bersama rombongan disambut Pedanda dan Pemangku Pura, Danramil dan Kapolsek Danrem 162 Wirabakti ini menegaskan bahwa kunjungannya ke beberapa pura ini untuk meninjau sejauh mana peran aparat dalam memastikan situasi supaya kondusif Lantaran menurutnya tidak hanya Natal yang perlu diamankan, namun juga Hari Raya umat Hindu Jauh mana peran aparat di lapangan memastikan situasi kondusif Karena tidak hanya Natal yang perlu diamankan, termasuk Hari Raya saudara kita umat Hindu pun wajib kita amankan untuk menciptakan situasi yang kondusif Selain itu peninjauan ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa acara galungan dari masyarakat Hindu ini aman pasca komplik yang terjadi di Sumbawa beberapa waktu lalu Namun ia menegaskan bahwa masalah tersebut sudah selesai dua hari yang lalu dan semua aktivitas telah kembali normal Lebih lanjut untuk menghindari konflik yang serupa dan rem menghimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan gadget, khususnya media sosial Selain itu ia juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan berita yang belum tentu kebenarannya Sementara itu dengan normalnya acara galungan ini diungkapkan bahwa umat Hindu berterima kasih atas kelancaran acara ini tanpa ada hal yang dapat mengancam mereka Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan, GED TV Kata Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat desakti 29 separat utama Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat telahCra anterusan acara kata Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Tenggara Barat yang baru dan akhirnya kecepat utama hingga berita Gonven,渡law yang akan menelang desakitan acara, sekat ketiga depan harga Wikanku ong